Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Youtube Irfan Zegua Pada video kali ini kita mau bagikan bagaimana cara menggunakan atau cara menghidupkan kamera Nikon D5300 yang kita sudah unboxing di video sebelumnya Jadi disini kita mau bagikan tips bagaimana cara memasukkan baterai Bagaimana cara memasukkan memory card Bahkan bagaimana cara memasang lensa Dan selanjutnya nanti bagaimana cara menghidupkan kameranya Dan bagaimana cara menggunakan kameranya Tetapi ini step awal saja Pemasangan baterai, memory card, dan lensa Jadi teman-teman sebelum melanjutkan menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan dukung channel ini supaya berkembang Oke kita langsung saja kita review bagaimana cara mengoperasikan start awal kamera Nikon D5300 Let's go Oke teman-teman semua, ini adalah kameranya dan ini adalah posisi awalnya lensanya belum terpasang Dan baterainya juga belum Ini adalah baterainya Kemudian ini ada memory card Dan ini ada lensa Ini bukan lensa bawaan ya, ini adalah lensa fix Oke teman-teman Dan pertama-tama Untuk posisi baterai Itu letaknya ada Ini posisi kameranya dari depan ya Dan ini di belakangnya Dan posisi baterainya itu ada di bawah Di bawah sini ya Dan ini teman-teman bisa lihat Ini adalah posisi baterainya Dan cara membuka soket baterainya itu teman-teman cukup tekan Ini cukup ditekan dan dorong Oke teman-teman bisa lihat Ini posisi awalnya ya Bunyi ya Dan ini cukup di Ini ada ini Tekan ke bawah dan langsung dorong Tekan ke bawah dan langsung dorong Dan ini terbuka Kemudian baterainya ini disesuaikan, dimasukkan Disesuaikan posisi yang nanti kelihatan di dalam ya Ini teman-teman masukkan baterainya Oke dan ini langsung di Kunci Sampai bunyi ya teman-teman Oke Nah Memory cardnya itu ada di sebelah Sini Ini teman-teman bisa lihat Ini ada tulisannya card ya Card Ini teman-teman dorong ke atas ya Ini dorong dan baru kebuka Ini Posisi awalnya mungkin posisinya seperti ini dulu ya Posisinya seperti ini Kemudian cardnya ada di samping Sini Nah teman-teman dorong ke Sini Ini Dan Dia baru kebuka Ya Ini dorong ke atas Dan baru kebuka Dan memory cardnya dimasukkan Dan juga dilihat posisi awalnya ini Memory cardnya Kita masukkan Sampai dia juga Berbunyi ya Sampai bunyi Nah tuh Kedengeran bunyinya Dan langsung kita Kunci lagi ya Kita dorong ke atas Kemudian kunci Dorong ke bawah Oke teman-teman Dan itu Sudah Dan selanjutnya Memasang lensanya Untuk masang lensa itu Sebenarnya sini ada patokannya juga ya Ini ada yang besi kecil timbul Kemudian nanti dia akan ketemu disini Jadi untuk masangnya itu Kita main perasaan saja sebenarnya ya teman-teman Yang penting Cocok Oke Teman-teman masukkan Kita cocokkan dulu Nah ini Teman-teman boleh putar saja Yang penting dia Sampai nanti ke posisi Dia pas nih Dia posisi pas Kemudian Nanti teman-teman putar Nah tuh Putar sampai dia bunyi ya Dan ini sudah kuat Nah Cara buka Lepaskan lensanya itu Ini di sebelah sini Ini posisi depannya itu Di sebelah sini Teman-teman bisa lihat Ini Nah ini fungsinya untuk buka lensa Oke teman-teman Ini harus kita tekan dulu ya Kita tekan Kemudian nanti baru lensanya kita putar Nah ini lensanya lepas Oke teman-teman Nah untuk masukkan lensanya lagi Teman-teman masukkan Ini sebenarnya main perasaan saja Tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman Sampai dia nanti ketemu posisi yang pas Oke Bentar dulu Ini sudah pas ini ya Nah teman-teman Posisinya seperti ini Dan kita dorong ke atas Sampai dia bunyi Oke teman-teman Nah ini Baterai sudah Memory card sudah Nah cara menghidupkan kamera ini Cara menghidupkannya Di sini ada teman-teman Bisa lihat Di atas sekali Itu ada paling pojok kanan Ada on-off Nah teman-teman bisa lihat Kalau on-offnya kita tekan Ini on-offnya kita tekan Nah teman-teman Kemudian lensanya kita buka Ini sudah on ya Posisinya sudah on Nah kenapa tidak kelihatan Ini Posisi yang ini Ini masih Terbalik ya teman-teman Jadi ini cara membuka Monitor layarnya itu Teman-teman tinggal Kita tinggal Ini Kita cukup tarik saja ke atas Kita tarik Ini Oke Nah ini posisinya seperti ini Ya Posisinya seperti ini Dan kalau ini bisa di 180 tercat ya Ini Bisa kita putar Dan baru Kita putar kembali Nah Oke Posisinya sudah Dan ini sudah Hidup Nah Ini Posisi hidupnya seperti ini Memang seperti ini ya teman-teman Memang seperti ini Posisi hidupnya di awal Itu memang seperti ini Nah Hanya Jadi kalau posisi seperti ini Teman-teman Untuk suternya Untuk jepretnya Teman-teman bisa lihat ke Nih Ini ada lensa kecil Untuk lihat apanya Apa namanya Kurang Jadi seperti ini dia Kalau jepretnya kurang lebih seperti ini Nah Untuk membuat layar ini hidup Untuk membuat layar ini hidup Teman-teman bisa tekan yang Ini Teman-teman bisa lihat bulat Nah Teman-teman bisa tekan ini Nih Jadi layarnya nampak ya teman-teman Nah Jadi posisinya Layarnya itu Nampak Nah Oke Dan kalau teman-teman ingin Mengembalikan lagi Ke posisi semula Juga tinggal Angkat ke atas Oke Ini ya Tombol yang ini ya teman-teman Nih Tombol yang ini Nah terus Nih nampak tuh Ya Tombol yang ini Kalau teman-teman angkat lagi ke atas Dan dia kembali lagi Nah Untuk lensa fix sendiri Dia ada pengaturan Untuk fokusnya ya Disini ada MF dan AF MF dan AF itu Auto fokus atau manual fokus Jadi kalau auto itu Dia akan cari fokusnya sendiri Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dulu ya Dan ini Cara menutup lensanya ya Ini tutup lensanya Ini ditekan dulu ke bawah Ini ditekan dulu Nah baru dijepit Dan baru diputar Oke teman-teman Itulah video kita Mereview bagaimana cara Mengoperasikan kamera Nikon D5300 Jadi buat teman-teman Yang masih bingung Ini semua masih manual ya Jadi Dan Layarnya pun Belum layar sentuh Jadi untuk D5500 Dari artikel yang saya baca Itu sudah Layar sentuh Terscreen Jadi Kembali ke teman-teman Mau beli kamera yang mana Tapi itulah tips dari saya Tutorial dari saya Bagaimana cara menggunakan kamera ini Dan saya pun Masih belajar Masih juga Belajar ke Banyak sekali referensi Jadi semoga video ini Bermanfaat bagi teman-teman Yuk dukung channel saya ini Supaya berkembang Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa share Terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini